Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak sesaat sebelum merauk 3 poin krusial lawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan tersebut sudah tiba sejak gagal meraih 3 poin dari Bahrain dan China pada Oktober tahun 2024 lalu. Tekanan makin besar usai kalah telak dari Jepang. Publik meminta PSSI melakukan evaluasi besar atas kinerja Shin Taeyong. PSSI pun menanggapi tekanan publik secara serius. Erik Thohir selaku ketua umum PSSI juga ikut menambah tekanan saat itu. Erik sudah mengancam bakal lakukan evaluasi besar jika kalah lawan Arab Saudi. Tekanan tersebut bukannya membuat skuad Garuda Ciut. Timnas Indonesia tampil bagus saat menghadapi Arab Saudi. Tim merah putih berhasil lolos dari lubang jarum usai menang 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, selasa tanggal 19 November tahun 2024. Dua gol Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Tiga poin membuat Shin Taeyong sedikit lega. Ini jadi tiga poin perdana Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Timnas Indonesia berhasil mengakhiri agenda di tahun 2024 di peringkat ketiga grup C ronde ketiga. Timnas Indonesia sudah mencatatkan 6 poin dari 6 pertandingan. Anak dari Shin Taeyong, Shin Jaewon mengapresiasi kemenangan sang ayah di skuad Timnas Indonesia. Dirinya senang bisa menjadi saksi kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Ini jadi kemenangan perdana Indonesia atas Arab Saudi di laga resmi, senang sekali bisa bersama di hari bersejarah sepak bola Indonesia ini, tulis Shin Jaewon di akun Instagram pribadinya. Shin Jaewon mengakui bahwa sang ayah menerima tekanan besar sebelum laga lawan Arab Saudi. Namun, dirinya bangga bahwa sang ayah berhasil membuktikan diri sebagai yang terbaik. Ayah pasti tertekan saat pertandingan ini, ujar Shin Jaewon. Tapi saya bangga sekali sama dia yang bisa menunjukkan kemenangan sempurna dengan skill-nya. Aku akan sangat mendukungmu di Piala Dunia Amerika Utara dan tengah 2026 atas penampilan bagusmu di 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang tersisa, ujarnya.